Mengendarai bumper boat ini berarti juga harus bersiap-siap untuk tersiram air pancuran yang ada di sekelilingnya. Tapi tak perlu kawatir tercebur, karena selain perahu ini dialasi dengan ban karet yang besar. Tempat liburan yang menarik tentu banyak ragamnya. Namun yang lengkap menyajikan permainan untuk si kecil sekaligus pemandangan yang indah. Hmm, sepertinya belum terlalu banyak ya. Tapi kalau penasaran, cobalah berkunjung ke kota bunga di kawasan puncak Jawa Barat. Beragam permainan untuk si kecil telah menunggu di arena fantasi. Nah, sambutan seperti inilah yang akan Anda dapatkan begitu Anda menginjakan kaki di arena fantasi yang terletak di kota bunga Cianjur ini. Di dalam terdapat bermacam-macam wahana untuk si kecil. Kita lihat yuk. Wah, ternyata tempat ini bagaikan surga bagi si kecil. Tak terkecuali untuk Rara. Siswi TK Almar Zukiah Jakarta Timur ini datang bersama teman-temannya satu sekolah. Ia begitu asik mengendarai perahu karetnya. Mengendarai bumper boat ini berarti juga harus bersiap-siap untuk tersiram air pancuran yang ada di sekelilingnya. Tapi tak perlu kawatir tercebur karena selain perahu ini dialasi dengan ban karet yang besar, penumpangnya juga dibekali dengan pelampung. Aman kan? Mengantri pun tak jadi soal bagi Rara. Kalau mau main kan nunggu gantian ya, harus nunggu gitu Rara. Sebelum gak sih kalau harus nunggu? Enggak. Enggak, gak apa-apa nunggu? Enggak marah? Kenapa kok gak marah? Harus sabar. Belum puas bermain, Rara dan keluarganya melanjutkan perjalanan mengelilingi kawasan wisata seluas satu hektare ini. Hmm, ternyata selain aneka permainan, disini juga terdapat aneka jajanan. Termasuk makanan tradisional langka seperti rujak babak ini. Wah, Rara cukup jago ya menumbuk rujak ini. Dan nyam-nyam, sepiring rujak lezat pun siap menemani perjalanannya. Sekarang saatnya mengendari mobil, tapi memangnya Rara sudah punya sim. Mobilnya mobil antik lagi. Jangan khawatir dulu, mobil ini hanyalah mainan dengan monorel yang digerakkan dengan listrik. Namanya Safari Adventure. Disini anak-anak akan berkeliling melihat patung binatang yang bisa bersuara. Wah, seru ya. Tak heran pengunjung nampak menjubeli tempat ini di saat liburan. Aneka permainan untuk si kecil serta hawa yang sejuk menjadi daya tarik untuk berkunjung ke sini. Ditambah lagi, tiket masuk beserta akses permainannya cukup terjangkau. Pengunjung hanya dikenakan biaya 38 ribu rupiah per orang. Tak jauh dari arena fantasi, ada satu wahana air yang diberi nama Little Venice. Ya, sesuai namanya, kita akan dibawa mengelilingi danau buatan bernuansa kota Venice ini di atas perahu. Pilihannya, ada perahu bebek, sepeda air, perahu Mississippi, dan tentunya perahu khas kota indah di Itali ini, yaitu gondola. Nah, dari banyaknya aneka ragam perahu yang ditawarkan di sini, saya akan memilih gondola. Ini adalah salah satu perahu khas Indonesia. Jadi sebelum ke sana, coba yang tawasnya di sini. Nah, perjalanan pun dimulai. Perahu yang berkapasitas empat orang ini dikendalikan oleh seorang pendayung yang berdiri di belakang. Diretan gedung di kanan kiri semakin menambah kental nuansa kota romantis ini. Tak ketinggalan pula melewati jembatan Rehalto yang benar-benar mirip dengan asli. Keluar dari kawasan bernuansa Venesia, pemandangan indah yang dipenuhi ornamen-ornamen dunia pun telah menunggu. Pahatan wajah Presiden Amerika, patung Singapura, Ditambah dengan pemandangan elok dan sejuknya hawa pegunungan, lengkap sudah keindahan yang ditawarkan.